Rizki harus dijemput Apa yang kedua? Rizki harus dijemput Kenapa Ahilman menyampaikan dijemput? Kenapa kalimatnya enggak dicari? Bedanya dijemput dengan dicari apa? Nah, kalau dicari belum tentu ada Kalau dijemput pasti, pasti ada Rizki harus dijemput Harus diikhtiarkan Harus diusahakan Enggak bisa diem-diem baik Ustadz, berarti harus kerja kita ini? Iya Harus usaha? Iya Harus ikhtiar? Iya Dan ayah bunda Bapak ibu harus tahu betul Kalau kita ini usaha Kalau kita ini ikhtiar Itu adalah perintah Allah kepada kita Jadi kita ini berikhtiar Karena Allah perintahkan itu Jadi bukan semata-mata untuk jemput Rizki Bukan Bukan semata-mata untuk itu ya Tapi karena kita paham Kita tahu Kita ini berikhtiar Berusaha Adalah perintah dari siapa? Allah Perhatikan surat Al-Mulk Ayat 15 Surat apa? Al-Mulk Ayat 15 Bumi ini luas Bumi ini luas Yang mudah engkau jelajahi Yang mudah engkau datangi Yang mudah engkau dapati Apa perintah Allah? Famsu Famsu Fimana Maka berjalanlah Maka usahalah Maka ihtiarlah Maka bekerjalah Maka berdaganglah Kira-kira begitulah kalimatnya Apa? Di setiap penjuru buminya Wa kulumi rizqih Dan makanlah Sebagian rizqih yang aku hadirkan kepadanya Jadi kita ini bekerja Kita ini berusaha Kita ini berikhtiar Adalah perintah dari siapa? Allah Makanya mohon maaf Kita yang bekerja Kalau orientasinya Hanya untuk sekedar Nungguin gaji Tiap bulan Sayang banget Sayang banget Kalau hanya itu ya Kalau hanya itu Kenapa? Karena bekerja itu ibadah Jadi kalau kita hanya cuman Nargetin Tanggal 25 gajian Sayang banget Kalau kita dagang Orientasinya hanya untung 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 Sayang Karena harusnya Bekerja Orientasinya apa? Ibadah Dagang Orientasinya apa? Amal soleh Kan gitu Gitu ya Ihtiar Orientasinya apa? Dakwah Kalaupun kita gak dapat Urusan dunianya Kita dapat pahalanya Pak Jadi kalau ada seorang suami Seorang ayah Yang keluar dari rumahnya Kan ada keterangannya Barang siapa? Seorang ayah Seorang suami Keluar dari rumah Untuk mencari nafkah Bagi keluarganya Maka Maka Di setiap perjalanannya Dia mendapatkan apa? Pahala Sama seperti Jihad Fisabilillah Jadi kalau ada seorang ayah Seorang suami Yang bekerja Keluar dari rumah Berangkat ke kantor Berangkat ke pasar Berangkat ke sawah Berarti dia mendapatkan pahala apa? Jihad Fisabilillah Dan mohon maaf Berarti kalau kita wafat Dalam perjalanan Dalam proses Ketika kita berikhtiar tadi Berusaha tadi Dan kita benar Ikhtiarnya Nyari yang halal Tidak ambil sesuatu yang haram Kemudian dia wafat Di saat itu Maka insya Allah Dia wafat dalam keadaan Husnul khatim Pahalanya jihad Fisabilillah Belum lagi dalam keterangan lain Tidak ada dosa Kecuali dosanya Bisa diampuni Dengan kita bekerja Barang siapa Seorang laki-laki Seorang ayah Atau di antara kita Yang keluar dari rumahnya Mencari nafkah Untuk keluarganya Kemudian dia pulang Di sore hari Dalam keadaan capek Dalam keadaan lelah Maka di saat yang bersamaan Allah gugurkan dosa-dosanya Jadi Bekerja itu Ihtiar itu Perintah dari siapa Perintah dari siapa Allah Jelas sekali Berarti punten Kalau kita bekerja Kemudian mohon maaf ya Tidak mendapatkan Apresiasi terbaik Dari tempat perusahaan kita Kita tidak akan galau gitu loh Kita tidak akan gelisah Kenapa ahilman Karena kita bekerja Ini perintah Allah Ini kewajiban kita Kepada Allah Berarti Kalau kita tidak kerja Kalau kita tidak berusaha Kalau kita tidak berikhtiar Berarti Kelak kita akan dihisap oleh Allah Ente kenapa tidak ikhtiar gitu Ente kenapa tidak kerja Nah pada bab ikhtiar ini Kita bagi dua Satu ada ikhtiar bumi Dua ada ikhtiar langit Satu ikhtiar apa? Bumi Dua ikhtiar apa? Langit Ahilman Ikhtiar bumi apa? Ikhtiar bumi itu kerjanya Silahkan Yang dagang Dagang dah Yang tani Tani dah Yang punya kebon Ngebond dah silahkan Yang punya sawah silahkan nyawa dah Kerja tuh Kerja Yang kemudian profesional ASN atau apapun itu Ayo kerja Kerja Itu dunianya Tapi ingat Jangan lupa kita mengetuk pintu langit Apa? Ikhtiar uhrawinya dikuatin Apa diantaranya? Takwa Kan jelas kata Allah Barang siapa Yang bertakwa kepada Allah Allah Akan tunjukkan jalan keluar Segede apapun masalah kita Sebesar apapun masalah kita Kalau kita bertakwa ke Allah Allah bukakan jalan keluarnya Bukan hanya itu Allah akan berikan rizki Dari jalan yang tak pernah disangka-sangka Jadi gimana Ustaz? Ayolah Kalau kita pengen rizki kita muda Rizki kita tenang Rizki kita lapang Ikhtiar Ikhtiarnya ada dua Ikhtiar buminya kerja Dagang Usaha gitu Tapi ikhtiar langitnya Tingkatkan ketakuan kita kepada siapa? Allah Uuuu Uuuu Uuuu